pardunya, terus sunatnya belum di lain, ini bisa gak di jedah? Pak Mirah saya, aduh belum sholat sunat tapi udah perut ke belakang dulu gitu terusin lagi bisa Ustaz, gak apa-apa ya? Ya bisa lah Bisa, ya gak? Ngapain gak bisa? Ya, kali udah habis gitu, boleh ya? Boleh, boleh Kalau sholat duha tuh dipenggal-penggal Masih dalam waktu itu gak apa-apa, Ustaz? Kok kayak leher saja dipenggal? Biar seru Jadi ini dua lokat hari Ini dua lokat, nanti dua lokat lagi gitu Boleh, sholat duha itu termasuk sholat sunat Termasuk sholat sunat Iya Jadi 10 menit setelah matahari terbit 10 menit sebelum duhur Itu waktunya panjang, sholat duha itu Oh jadi boleh Mau laksanakan berapa rokat saja boleh Ya Assalamualaikum warahmatullahi waktunya Mau 20 rokat boleh Ya, cuma 2 rokat saja juga boleh Enggak juga boleh Masa lebih Semakin banyak, semakin baik Ya, karena itu apa? Karena itu keuntungan Ya, jadi Allah kasih modal kepada kita untuk masuk surga Apa modalnya? Modalnya adalah ibadah wajib Semua dikasih modal bersama Modal masuk surga Ibadah wajib Nah Siapa yang paling kaya? Yang paling kaya yang banyak untungnya Siapa yang banyak untungnya? Yang banyak melakukan ibadah sunah Ya, semakin banyak ibadah sunahnya Semakin kaya Semakin banyak untungnya Begitu Sholat duha-nya berapa hari ini? 2 rokaat Hebat Berapa rokaat? Saya sih kalau sholat duha minimal 4 rokaat Minimal 4 rokaat Tapi seringnya 8 rokaat Hebat Tapi kalau saya yang gak ada kerjaan Saya sholat duha terus Sampai saya bosan Silahkan Ya, semakin banyak Semakin baik Boleh sholat duha-nya sambil baca Quran dipegang? Boleh Boleh baca Quran-nya Terus tagger Quran-nya gede? Boleh Boleh Ya Saya maunya setiap sholat duha Selesai satu juz Boleh Bagus Ya, apalagi sudah Tidak ada kerjaan Nenek-nenek Semua nih Boleh kerjaannya Berbisik dengan Allah Ya Tau aja Masya Allah Dikanggu cucu Dikanggu cucu Terus Sama cucu boleh Cucunya diajarin Quran Diajarin hadith Dibacain Quran Begitu Ya Nenek-nenek Masya Allah Nenek-nenek Now Pak Ustadz mau tanya Silahkan Ya Pak Ustadz Kalau kita bersedekah Ke anak yatim Tapi ada niat itu Bahkan untuk Kesembuhan Atau Pasca mau Pengobatan operasi Itu gimana Pak Ustadz? Boleh Namanya Tawassul Tawassul dengan amal soleh Ya Jadi kita bersedekah Kita bilang kepada Allah Ya Allah Saya sudah bersedekah Apabila Pas sedekah saya ini Ikhlas Karnamu Tolong Suami saya Anak saya Sembukan dari segala penyakit Boleh Boleh Ya Boleh Tapi orang Kalau banyak bersedekah itu Sedekah itu Bisa menolak Balak Halo Ya Yang tidak Pertanyaan Dian dulu ya Ya Pak Ustadz Apa tidak Sampai Suara saya Bagaimana Sampai Ustadz Sampai Ustadz Dengar semua As-sodakotu Tadfa'ul balak Sedekah itu Bisa menolak Balak Terus Sedekah itu Bisa Menjadi Perantara Kesembuhan Penyakit Itu Sedekah Pendek kata Sedekah itu Setengah Dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Taat itu Cuma dua Taat dalam Urusan jiwa Taat dalam Urusan harta Enggak ada Tidaknya Enggak ada Tidaknya Kenapa ini YMV masih berdiri Karena kan Ibu pada sedekah Sama YMV Ini kan Ini masih berdiri Kenapa Ibu pesantan Berdiri Mugam begitu Karena orang sedekah Tanpa sedekah Enggak bakal bisa Enggak bakal bisa Jadi Sedekah itu Bukan sekedar Menolak Balak Bisa menjadi Perantara Kesembuhan Penyakit Sedekah itu Adalah Piranti Yang tidak Terpisah Untuk Pembangunan Peradaban Peradaban manusia Islam Sampai ke Indonesia Dengan sedekah Bisa Bisa tanpa sedekah Enggak bisa Orang jihadnya Pakai sedekah Jihad Rasul Sallallahu Alhamdulillah Bisa Tanpa sedekah Para sahabat Enggak bisa Enggak bisa Membawa Empat puluh Empat puluh Rebu Pasukan Sehari Kalau beras itu Berapa ton Harus ada Orang kaya Yang sedekah Ya masing-masing Bawa Perlengkapan Pribadi Ya itu juga Sedekah Berapa Ratus Milyar Saja Sedekah Sedekah Usman bin Affan Untuk Sedekah Terutama Perang Tabut Yang membawa Pasukan Pasti Banyak Ya Jadi Bersedekah Mumpung Masih Dikasi Kesempatan Oleh Allah S.W.T Boleh Ya Ya Pak Ustadz Pak Ustadz Titip Doa Pak Ustadz Hari Kamis Besok Suami Saya Mau Operasi Bypass Jantung Namanya Siapa Pak Ustadz Candrajaya Pati Wiri Pati Wiri Pati Wiri Allah S.W.T Allah S.W.T S.W.T Amin amin semoga jawab dan lancar operasinya amin, terima kasih Pak Ustadz ibu-ibu semua, terima kasih sama-sama ini Umi Uli Ndaya ini Tabu